Ketegangan di wilayah timur tengah kian meningkat Pasca saling serang tentara IDF dengan pasukan Hezbollah yang berbasis di Libanon Serangan dan invasi darat terbatas Israel ini Tentunya menuai kecaman di berbagai negara di dunia Yang menimbulkan korban bagi warga Libanon yang terkepung Sementara itu, di tengah serangan udara dan darat Israel ke Libanon Pasukan PBB kini menjadi sorotan dunia internasional Sebab Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Yang bertugas di Libanon menolak peringatan pasukan Israel atau tentara IDF Untuk melakukan evakuasi dari daerah konflik di Libanon Selatan Menurut Direktur Jenderal untuk Operasi Perdamaian PBB Jenpir Lacroix menegaskan bahwa Unifil akan tetap berada di pos mereka di Blue Line Yang merupakan perbatasan antara Libanon dan Israel Ini adalah keputusan yang sudah kami buat setelah berbagai pertimbangan dari seluruh elemen Termasuk keselamatan dan keamanan untuk pasukan perdamaian kami Dengan berdasarkan mandat dan populasi Ujar Janpire dilansir dari situs resi pasukan perdamaian PBB Selain itu, Lacroix juga menekankan keselamatan para pasukan perdamaian PBB Agar tetap menjadi prioritas di tengah invasi Israel ke Libanon Sementara walaupun pasukan PBB berusaha menunjukkan pengaruhnya di Libanon Tetapi Israel juga tampak bernyali besar dan meneruskan serangan mereka ke Libanon Selatan Hal itu terlihat di saat jurubicara Sekretaris Jenderal PBB Stephan Dujarik Sebelumnya telah mengatakan bahwa pasukan perdamaian PBB di Libanon Tidak bisa meredam eskalasi konflik di antara Israel dan Hezbollah Karena mereka tidak bisa berpatroli ke daerah tempat terjadinya konflik Mereka terhalang intensitas serangan Israel dan Hezbollah yang kian hari semakin meningkat Pasukan Helam Biru Unifil kami tetap berada di posisi di daerah tanggung jawab misi Namun karena intensitas pertempuran Mencegah pergerakan dan kemampuan pasukan PBB Untuk melakukan tugas yang diamanatkan Mengingat intensitas roket yang maju mundur Mereka tidak dapat melakukan patroli Ujar jurubicara Sekretaris Jenderal PBB melansir dari media France 24 Meski begitu Dujarik menjelaskan jika pasukan perdamaian PBB Tetap akan memantau situasi konflik antara Israel dan Libanon yang kian terus semakin meluas Selain itu ia juga mengatakan bahwa pasukan PBB memiliki rencana darurat yang akan dilakukan ketika tensi ketegangan militer Israel dan pasukan Hezbollah kian semakin meningkat Kami memiliki rencana darurat Seperti yang terbaik di tengah kondisi yang sangat menentang ketika ekskalasi terus meningkat antara Israel dan Hezbollah Seperti yang kita ketahui Israel telah menggempur sejumlah daerah yang menjadi pusat aktivitas kelompok militan Hezbollah di Libanon sejak akhir September Dimana serangan udara Israel ke sebuah gedung apartemen di Beirut pada Kamis 3 Oktober 2024 Telah memakan banyak korban jiwa Namun yang terus menjadi perhatian saat ini Yaitu serangan Israel ke Libanon yang menjadi markas bagi pasukan PBB untuk menjalankan tugas misi perdamaian Di tengah meningkatnya serangan Israel ke Libanon Utusan PBB Jenpirlacroix kembali menyuruhkan dihentikannya pertikaian dan kembali ke meja perundingan agar tidak menambah korban jiwa dari warga sipil Libanon Sementara menurut informasi Ada sebanyak 10.058 pasukan penjaga perdamaian di Libanon Selatan Yang bekerjasama dengan para mitra untuk melindungi warga sipil di tengah gempuran Israel Dari ke-10.000 pasukan PBB dunia yang bertugas menjalankan misi perdamaian di Libanon Kemudian bekerjasama memberikan tempat perlindungan sementara kepada penduduk yang terdampak dari serangan Israel Menjalankan misi pengiriman bantuan kemanusiaan Dan bantuan pengamanan pergerakan warga sipil Libanon atau dengan kata lain pasukan PBB Terus berusaha melakukan yang terbaik dalam kondisi yang amat sangat menantang Mengutip dari pernyataan Lacroix kepada wartawan di markas PBB di New York Sementara di sisi lain seperti yang kita ketahui Jika saat ini Israel tengah melancarkan serangan darat terhadap Hezbollah di Libanon Sambil melancarkan sejumlah serangan di wilayah Gaza Palestina Yang menewaskan puluhan orang termasuk anak-anak Namun dalam serangan militer Israel ke Libanon baru-baru ini Israel mengklaim bahwa 8 tentaranya telah tewas dalam konflik di Libanon Selatan Di sisi lain menurut Kementerian Kesehatan Libanon Sekitar 2.000 orang tewas dalam serangan Israel Sementara menurut sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 7 Oktober 2024 Pasukan perdamaian PBB di perbatasan Libanon Israel kerap mendapat serangan Posisi pasukan penjaga perdamaian perserikatan bangsa-bangsa di Libanon atau Unifil Telah ditembaki puluhan kali sejak meningkatnya konfrontasi bersenjata antara gerakan Hezbollah dan tentara Israel Beberapa prajurit penjaga perdamaian telah terluka sejak Oktober lalu Untungnya semua luka ringan dan pada saat yang sama Posisi dan peralatan Unifil telah ditembaki puluhan kali Selama penembakan dari kedua belah pihak Sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Layanan Pers Unifil Kendik Arudel Selain itu, Wakil Kepala Layanan Pers Unifil Mengatakan bahwa tren seperti itu menimbulkan kekhawatiran serius Karena keamanan pasukan PBB adalah penjamin peran dalam memastikan kondisi keputusan terhadap resolusi 1701 Seperti yang kita ketahui, ketegangan di perbatasan Israel-Libanon Terus meningkat sejak dimulainya operasi militer Israel di Gaza-Palestina pada Oktober 2023 lalu Akibat ketegangan tersebut, pasukan IDF dan Hezbollah secara rutin saling menyerang posisi masing-masing di wilayah perbatasan Libanon-Israel Menurut Kementerian Luar Negeri Libanon Sejak serangan Israel ke Libanon Sekitar 100 ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka di Libanon Selatan Karena serangan oleh militer Israel Sementara pihak berwenang Israel sendiri Mengatakan bahwa sekitar 80 ribu penduduk di bagian utaran negara itu harus mengungsi karena serangan dari Libanon Sementara menurut informasi terbaru Pasca serangan IDF Israel melakukan serangan udara besar-besaran ke markas Hezbollah di Libanon Selatan pada 23 September lalu Israel mulai meluncurkan invasi darat terbatas ke wilayah Libanon Di mana otoritas penyerahan Israel melaporkan bahwa militernya saat ini sedang melakukan persiapan serius untuk peluncuran operasi darat tersebut Karena meningkatnya intensitas serangan Israel Hezbollah Jurubicara Sekretaris Jenderal PBB Stephan Dujari mengatakan bahwa pasukan perdamaian PBB di Libanon tidak bisa meredam eskalasi konflik di antara Israel dan Hezbollah Karena mereka tidak bisa berpatroli ke daerah tempat terjadi konflik yang terus meningkat Sebagai informasi, pasukan perdamaian PBB sendiri sudah lama ditempatkan di Libanon untuk menjalankan misi perdamaian Serta meredam konflik Israel dan Libanon sejak tahun 1978 Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 Mereka bertugas membentuk pemerintahan dan angkatan bersenjata Libanon untuk memegang kendali di selatan sungai Litani Yang berjarak sekitar 30 km dari perbatasan dengan Israel Selain itu, pasukan perdamaian PBB juga punya peran penting dalam mengakhiri peristiwa perang 33 hari antara Israel dan Libanon pada tahun 2006 silam Di mana perang berdarah itu berakhir berkat resolusi kencatan senjata yang dibuat oleh mereka Sementara itu, di tengah situasi yang terus meningkat Prajurit TNI Indonesia dikebarkan akan tetap mengikuti komando dari PBB Meski ada beberapa statement dari Israel yang menyampaikan ketidaksukaan dengan pasukan Unifil di Libanon